hai oke halo semuanya jumpa lagi dengan gamertua di gamerasi of kingdom guys kesempatan ini gua akan bahas tentang gimana sih cara dapat equipment gitu kan cara dapat equipment karena yang harus kalian tahu gitu guys equipment itu sangat penting di kemeroka ya ketika lu komender lu sama-sama sama-sama gitu komender lu sama expertise nya firingnya sama yang ngebedain apa yang ngebedain itu equipment ya yang ngebedain itu equipment pembeda itu di game mereka itu equipment sebenarnya Nah gua akan kasih tahu cara termudah gitu dapat equipment cara termudah adalah dengan membeli bandel tray ini ya lu serne Scroll itu ini cara termudah dapat equipment lu beli unlock yang divin ini herit ya Nah ini tuh cuma Rp80.000 dama pajak itu Rp80.000 aku dan lu akan dapat ini jen itu sangat-sangat worth it banget dapat lima kepala botak kalau nggak salah dan dapat juga apa ya itu eh ya bukan bagunya profil itu ya yang buat di profil itu dapat juga gitu kan Nah itu menurut gue sangat-sangat worth it banget ya jadi bandel paling worth itu untuk dibeli ini menurut gue dari lu serne Scroll yang pertama yang kedua itu ya top up games itu yuk yang morten 30 hari itu layak juga untuk dibeli ya Nah itu yang pertama buat dapat equipment Legends ya ini ini sangat pentingnya terutama lu bagi yang baru-baru main gitu kan equipmentnya masih abal-abal itu beli ya kan minimal epic ama Legend tuh bagus banget ya yang paling bagus tuh ya jelas epic ama Legend ya cara o garis besar ya Nah lalu selanjutnya bucara dapat equipment ya lu harus lu kesini guys Barbarian stronghold klik itu akannya di sini akan kelihatan ya Nah ini yang kayak gini yang kayak gini nah ini Barbarian stronghold bisa di-attack gitu nah ini ini udah udah gua attack Barbarian stronghold tuh yang yang ada tanda serunya berarti bisa di-attack ya yang ada tanda serunya bisa detek nul lu lihat guys ini udah gua attack itu ini udah gua teh karena disini ada apa ada download blessing ini untuk kava ya ada lagi di lane gitu di eh Barbarian keep dan satu lagi di sini ada pendan ya di Barbarian krip kalau lu hoki di sini lu bisa dapat pendan ya lu lihat aja gamer tua tuh udah punya pendan disini ini dapat tuh ya skill damage pendan 5% itu kalau dark Lord itu kava defense ya lumayan dibuat spesial talent kan ya kayak gitu ya ada di lane ada di lane amulet Nah kalau dari kip ada di lane kalau dari yang lebih muda ya yang dari kayak gini ini ada silent trial nah ini yang bagusnya ini silent trial jadi gitu ya untuk sekelas pemain baru itu penting ya guys itu penting beda cerita kalau lu udah main di SOC udah main ratusan hari suhu-suhu mohon jangan nge-bully newbie ya gitu kan ini konten untuk newbie-newbie gitu lu lu dapet aja yang kayak gini attack jangan-jangan jangan males gitu buat nge-keep dan yang kayak barbarian kip itu lu jangan mas lu bayangin aja gamer tua youtuber R.O.K. dengan subscriber terbanyak di Indonesia ngendok di zona satu masih rajin barbarian kip gitu loh makanya lu juga harus rajin bergarian kip ya karena equipment bagus komender pun nanti bakal bikin sakit itu kalau penggunaannya selain trial barbarian kip pendan itu sesuai aja dengan kebutuhan lu ya kava in fire chat itu silahkan di atur aja sesuai kebutuhan karena tiap orang beda-beda nah kayak gamer tua akan udah buat KPK2 ya karena KPK2 cuma pendan ya pakai pendan gitu kan itu pakai silent trial itu nomor attack ke the Chris target Rage nah ini karena gua pakai silent karena buat misi rally ya dan baru gua buat nge-rally gitu nah itu ya jadi tuh cara buat apa blueprint ya buruk ini intinya walaupun F2P ya bisa lah ya buat yang legend pun bisa ya nggak nutup kemungkinan itu kalau dari masih KPK3 kebawah ya untuk KPK4 kebawah lu aktif-aktif aja ngebastion gitu kan nge-barbarian ya dari riset kristal buat apa biar lu dapat di shop nanti lu beli equipment ya yang equipmentnya untuk KPK4 kesana tuh yang bagus itu ring ya ring sama horn itu bagus ya ya pilih aja sebuah kebutuhan mau ke ring mau ke horn atau mau ke dagger pun bisa gitu kan itu mungkin udah udah tua udah kalau player tua di yakin ngerti lah sama apa yang gua omongin gitu kan jadi itu ya guys intinya lu keaktifan event-event ikutin yang ada hadiah blueprint blueprint equipment equipment itu ikutin ya karena itu susah banget ya dapetinnya apalagi buat F2P low spinner apalagi baru main dan susah banget dan Oh iya satu lagi buat yang mau kalian main Barbarian keep nggak kuat itu lu jangan sendiri guys lu Barbarian keep jangan sendiri lu ajak temen itu karena ini banyak banget ini kan harus ngumpulin sampai 100 itu nah ini harus ngumpulin sampai 100 120 bentar kayak gini ya sedikit terakhir ya guys Nah kita lihat ini ya Nah ini kayak gini ini kan lu harus ngetak berbarian nah ini ini baru 68 lu harus sampai 120 ini baru ini nanti musuhnya kebuka gitu rajanya kebuka kayak gitu jangan sendiri berdua bertiga itu lebih baik Oke kayak gitu ya guys makasih semuanya yang udah nonton jangan lupa like comment share dan subscribe dan salam takku mat ya 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 ya